Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Umi adalah pedagang makanan keliling Jadi keliling kampung sampai juga ke tempat kerja Dan sangat menguntungkan buat kami di tempat kerja Karena yang tidak sempat sarapan di rumah akhirnya bisa beli makanan Kadang-kadang ada nasi juga, nasi cakur dan lain-lain Dengan bermacam lauk yang bisa dipilih sendiri Ada foto, ada macam-macam lah ya Beli untuk yang ada di kawasan Kalipari dan sekitarnya Ketemu Mbak Umi silahkan bisa beli Apa yang dibutuhkan pada hari itu Cukup termasuk salah satunya Belinya tadi pagi tapi Sempat dimakannya sekarang Aku mau mas Ada mas Nabi di dunia Mau Ayo dimakan bareng-bareng Dingin Nabi Karena ditaruh di dalam peta Ketemu Mbak Umi Seper Seper Iya Seper Loh ini makanannya membesarkan Mbak masa kecil ini Sampai cuman nyek Ya Anak zaman now nyek makanan Istimewa ini Ini singkong yang dikukus selalu ditumpuk Ya Pakai gula sedikit Saya jujur lebih suka yang gulanya sedikit Kalau terlalu banyak enak Nah terus di taburi Kelapa parut Begitu deh Ngerti pada Nah cuman now ini Semangat ini Pizza Belakar Salak kewah Potipakar Apa ini Apa ini Apa ini kebab Terus minumannya Bobat dan kawan-kawan Gak terlalu akrat dengan makanan-makanan dan minuman-minuman seperti itu Sudah terbiasa dengan Minuman-makanan cana Buli Makanan buli Hehehe Enak 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 kan Enak kan Tapi adik-adik makan ini Udah terlalu Persemangat Usah Selat Hehehe Sedih minum Cuman Bian itu Ditumbuh Duk Terus Mbak 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 apa yang ada Mbak Cangga Mbak Cangga itu Ibunya Mbak Buyut Ibunya emak Duk Bisnis kulinar Bisnis larung Ibu E, Mbah Yud Mbah Canggal Mbah Bu E, Sambingan Oh, betul Mbah Buku Oh, betul-betul kan malah tahun Selalu sangat setengah ukur 1923 Memang akatnya di situ Ini termasuk salah satu Pengusaha warung Yang sukses pada zaman itu Jadi orang-orang tua Yang hidup pada zaman itu mengakui bahwa Mbah Canggal itu Memang luar biasa orang Kalau bikin sesuatu Mesti pergintal-gintal Pergintal-gintal Makanya gitu Polanya macam-macam lah Satu macam lah Oke Tadi lupa Tadi lupa tidak pakai mix eksternal Jadi nanti kalau Suaranya kurang bagus Mau naaf ya Pak Yoncong Mau dimatikan Terus ditambah mix eksternal Nanti malah gak sama dengan Yang sebelumnya Ya kan? Mulai kan? Mulai kan? Tuh bagaimana pendapatmu? Jadi gitu ceritanya Nasi sudah matang dari 10 kg Mbah Canggal masih belum berani buka Karena nanti pasti akan kerepotan Untuk melayani konsumen-konsumen Atau pembelian Rasanya akan berbondong-bondong Jadi pasar ya? Bersebelah dengan pasar Berarti posisinya pasar Ya namanya pasar Pasar dulu kan adanya cuma pasar tradisional Tadi bersebelahan dengan pasar Ya namanya pasar Pasar dulu kan adanya cuma pasar tradisional Jadi otomatis bisa dibayangkan Warga Tungplek disitu Dan sebagian besar dari mereka berlangganan di warung Pak Cangga Karyawannya di rumah? Karyawannya melakukan lepong apa? Blebong ini melakukan apa? Blebong ini apa? Blebong itu pedas Beras di Gaisatan Hmm Pedas ketan berdasar Duru-dua seleb ya Binyo? Beno Jadi untuk bikin kue Mau bikin undi-undi Bikin kertas Bikin undi Bikin undi Bikin undi Itu berasnya ditumbuk Dan ada karyawan khusus yang menumbuk beras Ya sudah Cotok isinya undi-undi kacang itu Batoan ya Bian Sagi 1,5 kg Ping limau 1,5 kg 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 Setiap hari 7,5 kg 1,5 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 kg Sudah 800,3 kg 1,5 kg 1,5 kg 1,5 kg Tun Schedul 1,5 kg 1,5 kg Otomatis saya tidak tahu karena saat itu masih kecil Sejujurnya kalau orang kawasan, kawasan itu dijajaknya di warung Orang, apa? Tidak tahu itu kan, tidak berangkat, tidak berangkat Berangkat yang kawasan itu perombongan gitu Iya, kawasan itu berangkat, kawasan itu berangkat, kawasan itu berangkat Jadi kalau aku bangun sampai berangkat Kalau mereka长i anggap sengok ituat berangkat Ini kalau tidak berangkat Jadi harus tidak pahamnya dengan rasaman, 18% Aku memang, tapi saya tak pikir Tidak ada pada rasaman itu Sambil itu pintu Rancu Rancu antara rombongan ke KUA dan rombongan mantan di tuan rumah Karena itu yang nanggak wakil jenternya wakil di jajahnya sama rumah Ya itu, berarti jelas Yang ditraktir di warung mbak Canggak itu rombongan mantan yang mengantar ke KUA Tapi rombongan... Bukoh sore Eh? Bukoh sore dong Bukoh itu, oh paham, paham Ada tradisi di kampung kami itu Acara ngeternya mantan di tuan rumah Ya, aku contohnya ngeternya mantanan Mulai Mereka bu, itu lain waktu itu Jadi saya bisa datang dua kali Datang pertama, aku ngeternya mantan gitu Terus mulai Mereka baliknya bu Tapi kalau aku saat ini, ya sungkan lah Maksudnya menisan lah gitu ya Mereka mantan-mereka ini kan Mereka baliknya, aku ngeternya Maksudnya rombongan itu loh Pengiring yang mantan pada saat nikahan Ibu manku lelaku ya Oleh aku jaman saat ini Yusmeni salah subuh tau Masuk mulai disewa Mulai makan malam ya Walaupun sebenarnya Sebenarnya beda ya Datang Oleh hadiah makan-makan itu hadiah Saya nganter mantan Lalu bulan Terus saya makan-makan lagi berikutnya kan Dalam kondisi Dalam keperluan buah itu tadi Tapi yang izin lagi Tapi begitu kan ternyata mantan itu Ya sekalian buah Tapi gak apa-apa Itu tradisi Jaman dulu seperti itu Mantan saya mau di Gualan ini Guna war-warna itu Kan ternyata Kumpah kejur Kumpah kejur Awang Kali-kali terlok 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 Kali-kali terlok Kali-kali terlok Kali-kali terlok Kali-kali terlok Orang Laku 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 Ya memang jaman Lujur-jur Lujur Jaman itu kan jarang Jari sepeda motor ya Ya, enak Emang enak ya Cuma sepeda pancala Anak-anak Tauan biasa ya, ma Kira-kira tahun biasa Betul Aku kira-kira Aku keras Aduh Semua tahun gak enak Bisa dimalumi Mungkin kondisi Kondisi yang banyak Itu cuma sepeda ya Sepeda pancali ya Sepeda pancali Sepeda pancali Cuma sepeda pancali Dokar Cikar 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 Gimuatan bareng Dokar Aku Kondohan Mbak Kacina Ngembelkan itu Cuma ada dokar Cuma bapak Cuma kondohan Itu Itu Semewah ya Semewah Semewah Dokar Dihias 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 Pantainnya Dokar Di tempatnya Dokar Lihat Dihias Di istana Apa itu Kereta kencana Dokar Dihias Dihias Mbak Kacina Dihikan Dihias Dihias tapi aku kan terus enggak bitur tapi enggak ada tutupnya jadi jadi kotak kayak katanya untuk kayu yang Lawrence coklat dari dalamnya kue-kue yang mau di bawa ke manteng itu tidak ada lain keluarga jadi ada banyak closed jadi aku memang memang aku sih menangi zaman ini aku jilip sering tau si tempat yang menikmati membuat neraka Tidak rasa itu yang gomono Iya dikira ngerandai Gomendoso Gomendoso Padahal itu memang Tempat kuih gitu loh Jadi jajan ini diadai bagi-bagi Bagi-bagi Jadi wake Tapi enaknya yang perempuan itu Tidak usah pegang Otomatis dititipkan disitu Dan yang ganteng para bapak-bapak Cowok-cowok gitu Gantian Ngembul kayaknya kurang kesel Hehehe Gue yang spondohan Bintangan tuh Nyewa dokar Kepada dokar kabel mengirim ruai Sekarang nyewa dokar Kali pari biar Aku singuruh pak jaseri Pak jaseri Mas jaseri Terus ini Pak juri Pak juri Aku menang ibu Terus Yai Manu Yai Manu Maseman Maseman apa Yai Manu? Maseman Maseman Masetik itu Masetik itu Saya ngomong masyaknya di geribuat Iya iya paham Masetik itu di dokar Cuma urusan dokarnya tidak masuk di otakku Iya di dokar ya Oke Pak Chaseri Pak Andar Seluruhnya Seluruhnya Setelah Terus Sekarang Sekarang Bakarin Barangnya Itu ya Bakarin Sekarang 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 Barangnya Saya Sekarang Bapaknya Sekarang Sekarang Bapaknya Sekarang mobil itu mobil yang paling keren gitu Pestidias, kayak selenda-selenda-selenda Untuk ditumpangi mantennya Terus mobil-mobil yang merek-merek bawah-bawahnya itu untuk ngangkut Apa kirinya, itu maksudnya gitu Sama-sama dokar tapi ada yang lebih bagus sih itu untuk mantennya Karena saat-saat kita ya luar Tapi diri mobil yang luar-luar itu ya Asik banget, lalu panjang lah 17 menit, udah edit, udah 15 menit Lain waktu disampung lagi lah, masih panjang cerita yang akan saya sampaikan bersama emak Tentang masa lalu yang saya besok-besoknya gak menangi Tidak menjadi saksi karena saya belum ada Ya ketemu lagi lain waktu Tetap jaga kesehatan, semoga kita selalu sehat dan bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lucu lak cerita Saya beneran, emang mesti gujung ya Cerita lucu, gak cerita melas Asik-asik, sejarah ini Gak cerita melasnya